Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Cooking with Nara Oke jadi kali ini aku Aduh Kamu mau ngapain ayo Acah, acah, acah Channel kita disabotasi Emang cooking with Nara itu apa sih? Tentu aja masak bersama Nara dong Hmm, belajar masak Oh yang kemarin bikin es kue itu Tuh Yang bentuknya gak seberapa cantik Tapi rasanya tentu aja ya Yang penting rasanya bro CS Oke bro CS, jadi perkenalkan Ini CS Nara Jadi tuh di C910 kita ada Konsep baru, jadi itu Cooking with Nara ya, cooking with Nara itu bisa Masak bareng Nara, belajar masak bareng Nara Pokoknya aduh masak-masak lah Dikin cemilan, masakan-masakan Yang enak-enak, minuman gitu ya Terus sekarang mau buat apa nih? Aku sih dari kemarin kayak Kepikiran mau makan mie pedes gitu loh Dari merek sedap, kira-kira apa? Ayo tebak Aku tau Kore yang spicy Terus tau kok ngebayangin kayak sejenis pake Saus keju gitu Lagi Mie goreng sedap Spicy Dicampur keju Iya Tapi bukan cuma Sekedar Topping keju aja Tapi pake saus keju diadukin gitu Kayaknya sih enak Ini belum kayak ngulur nih Lalu Lalu Belum makan nih Aduh Nah Gimana Supaya ngerama-lama lagi Kan kita coba aja nih Biar bisa masak kan ya Kita baru cengis kan Sahabat tadi ini boong nih Cuma masak buat aset channel kita nih Wuuuh Nah Tapi Buat belu tes nih Yang baru Tonton channel kita nih kan Jangan lupa di Subscribe dulu ya kan Terus apa lagi? Like Comment Dan jangan lupa di share ya Share ke temen-temennya Oke Pokoknya Tetap di sini Kita akan ngedein barang-barangnya dulu Tetap di channel CEMILAN SEBULU Dadaaa Ini dia Jadi bahan-bahannya Mau diracik Sama CES Nah Tuh Coba bisa dibilangkan Ini mau buat apa sih Ini Sebenernya aku mau bikin menu Yaitu Mie Korean Spicy Siram Saus Kegel Aduh Jadi ini Ini Siram Kegel Jadi Sini aku bantu sebutin bahan-bahannya ya Kalo mie-nya tentu aja Aku pake Mie Cedar Korean Spicy Yang tadi udah aku sebutin Nah Disini aku punya keju Sama susu yang plain Kejunya bebas Kejunya bebas Buat bikin saus kejunya Nah Aku juga punya telur Kalo ini siap channel aja Yang kalian mau pake atau enggak Dulu-duulu Betul Simpel banget kan Oke Langsung aja Kita masuk ke Cara memasak Oke Itu aja Sejujurnya Selanjutnya Kita Orang-orang Banyak K Felat Kita Di Mereka Di rologi Nah ini dia mie yang udah aku bumbuin Sekarang kita tuang saus keridinya ya Nah setelah aku tuang saus keridinya sekarang kita aduk lagi ya Sampai rata Nah setelah aku aduk sekarang aku taruhnya Nah bro CS kurang lebih kayak gini bentuknya Tapi kebetulan aku emang seneng banget sama pedes Aku mau tambahin bonchabé Nah setelah aku tambahin bonchabé Sekarang kita panggil bro AB buat cobain Ini bro CS ya gue tuh emang Yang suka keju juga nih kebetulan Ini si CS nara tuh masak Kecampur keju Udah bikin tambahinan Aku mau nonton bro angki makan dulu Coba yang di rumah Gimana 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 Oke bro CS ini Ini coba yang keselapan pertama Lumer di lidah Pedesnya dapet Oke ini jadi nih Aduh buat CS salin nih Ada hadir hari ini sayang banget Jadi dia tuh emang pedes Ya kan dia tuh paling kuat pedes Tapi ini kali ini pedesnya udah beda Karena gak cuman pedes Tapi ujurinya dapet Ya kan karena pake cheese disini Kentol banget Dibuinkan sama si CS nara ini Jadi oke banget Jadi emang nih Dia beneran bercer ini CS nara tuh gak bohong Dia tuh bisa masak nih Rasanya oke Walaupun kadang tuh bentukannya agak gane Jadi sekian lagi bro CS ini Enak banget Simple ya kan Kalo jenis sama makanan di rumah Pengen keluar tapi lagi PSBB ya kan Karena lagi PSBB nih Betul Susah buat jenis-jenis di rumah Juga kebanyakan pada tutup ya kan Teman-teman makanan Jadi ini rekomen banget dari CS nara Untuk dibikin ini di rumah aja Biar mau makan yang beda Tapi gak perlu jajan-jajan keluar Oh pengen banget ya Oke sekian aja hari ini Dari gue AG dan Aku Nara Oke jadi cukup sekian untuk konten Cooking with Nara Saksikan besok-besok lagi ya kan Ya tungguin aja Pokoknya pantengin aja terus Di channel CEMILAN 10 Jangan lupa subscribe Like, comment Dan jangan lupa di share Temen-temennya ya Kita mau habisin dulu Kalian ngatiin aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.